Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya perkenalkan cara pembuatan stempel dengan menggunakan Corel Draw langkah-langkah untuk memasuki pembuatan Corel Draw ini menggunakan Corel 12 itu pertama kita masuk ke program aplikasi Corel Draw seperti ini kemudian kita akan masuk ke new slide seperti ini auto-fax disini kita bisa menggunakan slide ini kita pertama menentukan jenis ukurannya yaitu di unit ini dengan mengeklik kita menggunakan ukuran cm kah atau mm atau sesuai dengan yang kita biasa gunakan disini kita akan coba buat stempel yang sebenarnya hanya mudah atau simple kita klik ellipse ini lingkaran kemudian tekan control pada keyboard kemudian kita ini kita tarik kita tekan control kemudian kita lepas nah setelah kita tekan dan lepas tadi maka akan jadi seperti ini apabila kita akan memperbesar kalau menggunakan mouse kita scroll ke atas kemudian kita akan bisa melihat disini berapa ukurannya dengan melihat ini kita klik disini kemudian kita bisa menonton ukurannya seperti ini seandainya kita akan membuat ukuran ini menjadi seandainya 4 cm nah berarti kita ketik 4 ini kita klik 4 kemudian kita enter enter ya jadinya seperti ini nah setelah jadi seperti ini kemudian kita tentukan besar besarnya garis ini berapa disini kita bisa klik disini kemudian seandainya kita tentukan 1,0pt nah setelah kita tentukan 1,0pt kemudian kita bisa perbesar untuk melihat kemudian untuk perjelas nanti tulisan apa yang akan kita buat kemudian setelah itu kita copy edit copy kemudian setelah edit copy kemudian edit paste atau paste disini kemudian kita tekan shift shift pada keyboard tekan shift pada keyboard kemudian kita tarik ke dalam tarik ke dalam seperti ini kemudian kita paste lagi kita tekan tarik ke dalam lagi ya tarik ke dalam seperti ini nah garis yang ini ini digunakan untuk membuat seandainya stempel tadi atau ada garis garis tepinya disini biasanya kita gunakan 0,7pt 0,7pt seperti ini kemudian kita akan buat tulisan yang melingkar yang ada di tengah kita klik ini kemudian kita copy lagi kemudian kita paste setelah kita paste kita tarik ke dalam seperti ini kita lepas ya jadi seperti ini ini langkah awal untuk membuat stempel setelah itu kita kasih tulisan contoh tulisannya disini klik disini tulisannya kita buat areal tentukan berapa besarnya seandainya 9 kita ketik dengan huruf kapital seandainya pemerintah kabupaten lampung timur nah seperti itu setelah jadi kemudian ini nanti ini kan akan kita buat di bawahnya juga kita copy paste nah seperti ini nah ini kita copy paste jadi boleh pakai ini copy paste atau atau seandainya kita mau ini delete boleh atau kan seandainya kita mau ini control kita klik control tarik oke ya setelah itu kita coba ini kita tekan shift shift ya kita shift tekan shift di keyboard kemudian kita klik kemudian kita klik di garis ini klik di garis ini kemudian kita akan coba buat tulisan ini supaya dia ngikutin garis yang ada di dalam ini contohnya kita tulis text kemudian fit text and to part oke setelah ini tadi saya ulangi lagi klik di luar ya saya tulis disini klik kemudian tekan shift kemudian tekan klik garis kemudian kita klik text fit text to part nah kemudian disini kita sesuaikan garis ini supaya dia ada di tengah maka kita klik ini ya ini kemudian klik disini maka dia akan di tengah nah seandainya tulisan ini terlalu besar kita kecilkan kita kecilkan kita kecilkan kita kecilkan seandainya disini kita kita kecilkan hurufnya tidak 9 kita kecilkan menjadi 8 hurufnya kita ubah menjadi areal larau seandainya atau areal tetap nah seperti ini ya ini tadi hurufnya kita ubah 9 ini 9 ya pelangi lagi 9 oke ini tadi pakai areal O7 ya areal O7 nantinya kita akan ubah disini juga areal disini kita buat sama 7 seperti ini oke mungkin itu buat tulisan yang ada di tengah ini seandainya kita akan buat tulisan yang ada di bawahnya yaitu seandainya kita akan tulis disini nanti kita tulis nama dinasnya mungkin disini atau kita ini juga bisa dirubah tulis yang ada disini seandainya disini kita ubah bisa juga dinas kesehatan atau mungkin juga dinas dinas kesehatan boleh seandainya mesti mau diedit lagi bisa mau diperbesar lagi juga bisa ini kita gunakan seandainya jadi 9 nah seperti ini tulisannya mau dipertebal juga bisa pakai ini dipertebal nah seperti ini dinas kelihatan di bawahnya seandainya ditulis lagi di bawahnya ini tadi kan sudah kita buat tulisannya seandainya disini kita akan buat tulisan di bawah ini kabukaten lamuk timur nah ini jadi ini kita hilangin ya kemudian kita klik disini kemudian kita klik dulu tulisannya sama seperti yang di atas tadi kemudian kita tekan zip pada keyboard kemudian kita klik garis ini nah setelah kita klik garis ini kemudian kita klik disini text lagi sama fit text to part seperti ini kemudian kita akan rata tengahkan rata tengah ini seperti ini numpuk ya supaya ini bisa pindah ke bawah maka kita klik disini ya kita klik disini kita klik disini ya oke disini masih ada tulisan yang mungkin tidak pas karena disini ngadep tulisannya ini kabupaten lampung timur ngadep ke bawah supaya dia ngadep ke atas kita klik ini ini ada tulisan place and other side nah seperti ini kemudian tulisannya mau kita perbesar keandainya kita perbesar tulisannya kita perbesar disini klik klik ya kita perbesar ya ya kita perbesar ini kita blok blok dulu dari sini ya kita blok begini dari ini boleh atau boleh pakai keyboard tekan shift kemudian panah ke kanan nah begini kalau mau kita besarin tandanya ini mau kita buat sembilan nah seperti ini terus tulisannya ini kalau mau dijarangin juga bisa kita jarangin tulisannya nah begini nah kita berjarang seperti ini dinas kesehatan kaupaten lampung timur nah kemudian setelah itu selesai kita akan buat tanda bintang di tengah ini caranya kita klik ini ya kemudian kita klik ini disini ada tulisan nah ini ya ada ini tulisan ini basic shape di basic shape ini kita klik bintang bintang disini start shape setelah start shape ini kalau ini dibuat begini maka jadinya begini supaya ini jadi bintang kita klik disini ini ada tulisan perfect shape nah dari perfect shape kita kelebih ini ya ini bintangnya kita ambil bintang di langit iya tarik lepas iya setelah kita tarik lepas kemudian kita tekan klik iya setelah kita tekan klik kemudian kita letakkan disini oh iya masih kegedean supaya ini agak kecil kita tekan shape kemudian kita tarik ke dalam oke lepas masih kegedean kita lepas lagi ya sekitar segini mungkin ya oke sekitar segini kita bisa copy kita copy paste kita tarik ke kanan nah jadinya seperti ini ya lepas setelah jadi seperti ini kira-kira kita akan buat tulisan di tengahnya nah andainya di tengahnya ini kita akan tulisin uskes mas uskes mas ya disini seperti ini mungkin kita tinggal tulisin kemudian kita kasih tulisan sebesar segini kira-kira 11 pt nah kita terus ya oke seperti itu setelah itu kita copy paste taruh bawahnya lagi ya taruh bawahnya ini bisa di copy paste kemudian kita letakkan di bawahnya disini ya copy paste kita panah bawah begini boleh kemudian kita kasih tulisan lagi disini seandainya puskes mas mana yang kita gendaki seandainya y j j j klara seperti ini dari sini kita kecilin hurufnya seandainya kurang kecil kita buat 9 oke kalau ini kegedean kita kecilin lagi juga bisa 10 perang tebel mau ditebelin boleh iya ternyata ada yang double kita klik kita hapus iya seperti ini oke selanjutnya kita juga bisa membuat tulisan ini supaya rata tengah oke ada tengah kita tekan ini kemudian kita tekan pada zip keyboard kemudian klik lagi disini kemudian klik lagi di garis setelah di klik semua kita klik ini ya alik and disturb dari sini kita pilih center nah ya kemudian apply maka jadinya begini rata tengah setelah rata tengah kemudian kita akan buat garis garis ini ya supaya garisnya ini pas kita buat garis manual saja seperti ini ya besarnya garis kita buat 1pt setelah itu kita tekan ctrl key ya tekan ctrl key di keyboard ctrl key setelah ctrl key itu untuk menetralkan ini kita untuk menetralkan garis ini supaya nanti bisa dibuat garis klik disini shape tool sekarang setelah shape tool kemudian disini kita klik kemudian kita netralkan garis tadi coba bisa dihapus kita tekan pakai break curve dari break curve kemudian kita block begini kemudian kita pilih main maka akan jadi garis seperti ini setelah garisnya jadi kemudian kita letakkan disini ya kemudian dorong ya apabila kurang besar ini kita mau letakkan kita scroll panah ke atas di mouse ya kemudian ini kita copy copy paste kita tarik ke bawah ya seperti ini nah disini kemudian kita dorong nah jadi barang pas kita klik kemudian kita tekan chip di keyboard kemudian kita klik garis kemudian kita rata tengahkan supaya cantik iya sudah cantik sudah seperti ini kita akan menghapus garis di tengah supaya garis di tengah ini tidak terkesan tulisan ini masih numpuk pada garis kemudian kita copy kita block dari sini kita drag drag seperti ini kemudian setelah di drag kita copy copy drag copy setelah drag copy kemudian drag paste kemudian kita geser 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 kesini kanan atau ke kiri boleh geser ke kanan atau ke kiri oke oke disini garis ini mengapa disini kita copy supaya kalau terjadi nanti kesalahan kita tidak usah membuat lagi jadi ini nanti tinggal di edit saja makanya ini tinggal klik disini ya oke jadi seperti ini cereng jadi dinas kesehatan uskismas wajibara kabupaten lampu timur jadi kemudian kita copy ini copy dan siap diceta misalnya kita mau cetak kita tinggal copy diletakkan di sebelah mana yang akan kita gendaki oke para siswa sekalian jadi kita bisa merubah ya ini kan tadi sudah jadi satu seandainya disini akan merubah mengapa disini garis malnya kita tidak hapus kita seandainya sewaktu-waktu akan merubah ini menjadi sampel dengan nama ataupun dengan beda instansi disini kita bisa klik disini kita klik seandainya disini akan kita rubah bisa dengan mudah kita bisa rubah disini seandainya ini jadi dinas pasar dinas pasar seandainya disini kita rubah menjadi dinas pasar atau dinas peternakan boleh kita tinggal edit saja disini dinas blok ya blok seperti ini dinas ke pasar oke pasar pasar iya jadi dinas pasar jadilah seperti ini kabupatennya seandainya mau dirubah jadi kabupaten mana ini kita rubah klik disini boleh rubah menjadi kabupaten seandainya disini kabupaten lampung selatan atau kabupaten seandainya disini kita rubah juga bisa kalau cuma kalau selatan kita rubah disini saja lampung selatan iya seperti itu nah untuk merubah ini ini kan kelihatan tulisannya numpuk ya setelah numpuk kita kecilin lagi disini kita buat 8 oke 8 kemudian bisa ditebelin seperti ini dan kemudian dinas pasarnya seandainya kita akan buat lebih besar lagi bisa seperti ini kemudian disini dinas pasar kabupaten lampung selatan kemudian disini tinggal ditulis pasar mana yang sesuai dengan yang kita kehendaki seandainya disini pasar 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 lamung telatan seandainya disini kita buat seandainya daerah mana ini seandainya bakau heni oke disini bakau heni seperti itu seandainya kemudian ini mau dilebarin supaya agak matching ini bisa kita lakukan tekan control tekan shift kemudian kita perbesar seperti ini tekan control tekan shift kemudian panah lebih besar jadi kemudian ini supaya tengah caranya klik klik lagi tadi setelah di klik kemudian tekan shift klik lagi kemudian kita klik garis supaya tengah seperti ini kita klik garis seperti ini kemudian kita rata tengah apply jadi seperti ini oke sudah jadi seperti ini kemudian kita copy lagi disini kita copy lagi kita copy kita copy lagi atau kita akan buat disini copy ya copy tekan C kemudian atau kita copy disini tadi kemudian kita paste paste kita pindah dibawahnya oke kita kecilin ya jadinya begini ya kita tinggal ngapus saja garisnya tekan delete atau cut boleh ya jadi ya kita sudah bisa buat 3 bentuk atau disini dinas kesehatan dinas pasar dan seterusnya dan disini mungkin kita mau warnain oke seandainya kita warnain bisa sesuai dengan ini kalau buat sampel biasanya disini warnanya hanya satu warna saja satu warna saja satu warna tandanya disini warna yang kita mau ini kan biasanya ungu ya warna ungu saja dan seterusnya oke mungkin itu materi hari ini kita bisa coba praktekkan kemudian setelah jadi kemudian nanti kita kirim ke grup oke ya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!